Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi pemimpin. Perbedaan gender bukan alasan pembendaran stereotip bahwa perempuan tidak layak menempati posisi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safirana Syamujaidah dari Mandua Kota Malang akan membuktikan pada dunia bahwa perempuan mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi koiril koid. Lahir sebagai anak ketiga dari enam bersaudara menjadikan saya sebagai pribadi yang tumbuh untuk selalu bertengah rasa dan beka terhadap lingkungan sekitar. Namun, orientasi yang saya miliki kala itu sempat membuat saya tergelincir dalam jurang anxiety disorder di bangku SMP. Walau tidak sebentar, keterlibatan mengendal organisasi dakwah sekolah terus menggiri saya kembali bangkit. Saya banyak mendapat hikmah bahwa hidup bukan sekedar mewujudkan keinginan, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi diri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra'ah ayat 7. Keterpurukan kala itu adalah batu lencatan bagi saya untuk terus mewujudkan versi diri yang lebih baik. Trauma masa lalu membuat saya berkomitmen untuk berkontribusi lebih pada isu kesehatan mental melalui jalan dakwah dan olimpiade riset di bangku SMA. Saya berhasil merancang tujuh medical device serta dua resolusi sistem sosial dalam penanganan isu kesehatan dan juga mental, yang mendapat juara di berbagai event penelitian. Posisi ketua kelas, wakil koordinator Departemen Osima, dan kepanitian lainnya juga membuat saya dikenal baik dan berhasil menjadi konselor sebaya atas isu mental oleh banyak orang. Di luar sekolah, saya juga aktif mengkampanyekan isu kesehatan mental melalui sosial media dan kegiatan volunteer. Saya juga dipercaya untuk menjadi pembicara di dua seminar motivasi belajar serta kesehatan mental pada siswa SD dan juga SMP. Dengan demikian, saya telah membuktikan bahwa kepekaan sosio-emosional pada perempuan bukanlah kekurangan, melainkan keunggulan yang mampu mengonstruksi sosok pemimpin yang hebat. Saya Safira dari Mandua Kota Malang berkomitmen melakukan aksi perubahan melalui pembangunan karakter problem solver pada pelajar dengan mewujudkan stabilitas kesehatan mental berbasis dakwah sebagai bukti bakti madrasah untuk negeri.